Melalui pemeriksaan secara intensif dan gelaran perkara yang dilakukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Crazy Rich asal Surabaya Budi Said telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi emas. Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, tersangka Budi Said terbukti melakukan pemufakatan rekayasa jual beli emas hingga merugikan PT Antam TBK. Imbas dari tindakan tersebut Budi dijerat dengan sejumlah pasal berlapis yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.